Gubernur Popo Barat Domingos Manacan secara langsung memimpin pencanangan penanaman kakao di atas lahan seluas 80 hektare di Rian Siki, Kabupaten Manokwari Selatan. Gubernur berharap melalui kealian dan tenaga para petani hasil produksi kakao Manokwari Selatan bisa menjadi yang terbaik. Demikian disampaikan Gubernur Popo Barat Domingos Manacan saat membuka penanganan tanaman kakao di Kooperasi Ebir Sud Cokran Rian Siki, Kabupaten Manokwari Selatan di atas lahan seluas 80 hektare pada 27 Mei kemarin. Gubernur menyampaikan Provinsi Popo Barat telah dicanangkan sebagai kawasan konservasi dan memiliki kekayaan alam dalam pembangunan sektor pertanian termasuk pengembangan sektor komunitas tanaman kakao. Selain itu kata Gubernur, kakao merupakan tanaman deforestasi andalan Popo Barat yang akan dikembangkan dalam skema pembangunan ekonomi hijau serta merespon pengurangan emisi gas, rumah kaca dan iklim sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan. Diharapkan pula melalui kealian dan tenaga para petani dapat menghasilkan kakao yang baik. Bahkan untuk menuju yang pertanian di Papua Barat akan turut dibangun ruas jalan yang menghubungkan daerah-daerah sentral pertanian. Kegiatan pencenangan tanaman kakao, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk menjadi pedoman dalam budidaya tanaman kakao dan untuk meningkatkan mutu produksi biji kakao. Antara lain, satu, Popo Barat telah dicanangkan sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan konservasi. Popo Barat memiliki potensi sumber alam yang sangat luas untuk pembangunan sektor pertanian termasuk pengembangan komoditas kakao yang hari ini kita akan cenangkan. Dan dua, tanaman kakao adalah salah satu komoditas non-deforestasi andalan Popo Barat yang akan dikembangkan dalam skema pembangunan ekonomi hijau dalam respon pengurangan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan di provinsi Popo Barat. Sementara itu, Bupati Manukari Selatan Markus Waran mengatakan, selaku perwakilan pemerintah daerah maupun kooperasi EBR Sud, dirinya memberikan apresiasi kepada Gubernur Popo Barat yang bersedia mencanangkan penanaman kakao dengan varitas unggul. Diakui Waran, karena pengaruh pandemi COVID-19, maka sebagian luas lahan yang telah direncanakan sebelumnya mengalami pengurangan karena adanya perubahan APBD. Meski begitu, kata Markus Waran, semangat para petani terus berkobar, sehingga diusulkan agar sekiranya dalam anggaran perubahan dapat menambah luas lahan kakao tersebut. Pemerintah daerah, tapi juga kooperasi EBR Sud, kami menyampaikan pengharga dan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur dan pimpinan APBD terkait. Atas perhatiannya, sehingga hari ini membantu pencanangan penanaman kakao paritas unggul yang sebagiannya tadi secara jumlah sudah disebutkan, tetapi terkait dengan COVID-19 berkurang. Kemarin sore saya dengan Pak Kapores datang berkunjung ke sini lihat dan para ex-karyawan menyampaikan begini, Bapak Bupati, kalau bisa bisik ke Bapak Gubernur, COVID selesai diperubahan, mungkin kalau bisa Bapak tambahkah? Mereka sampaikan seperti itu, saya sampaikan nanti saya lewat sambutan, secara singkat saya akan sampaikan. Itu pun jangan kita berharap, tapi kita berdoa. Dalam kesempatan itu, juga dilaporkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Horticultura Provinisi Papua Barat, Jakob Fonataba, bahwa hasil produksi tanaman kakao manukwari selatan telah diekspor ke beberapa negara di kawasan benua Eropa. Di areal sebesar 200 hektar, dari areal 200 hektar ini, setiap bulan bisa dihasilkan 4 ton biji kakao, termasuk jenis premium. Dari 4 ton yang dihasilkan ini, mereka mengirim, ada ke Pipiltin di Jakarta, kemudian ada ke Kargil, dan juga ada biji kakao trading, yang pada tanggal 19 Januari dilepas secara resmi oleh Bapak Gubernur untuk ketiga negara di Eropa. Dari Kabupaten Manukwari Selatan, Gifengli Frans mengabarkan, Gubernur yang menanam, Tuhan yang menubuhkan. Amin.